Kenapa kaum muslimin kuat meski jumlah mereka sedikit? Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa meyakini bahwa meski mereka sedikit, mereka bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada saat perang Yarmuk, kaum muslimin pernah berkata kepada panglima pasukan kaum muslimin saat itu, yaitu Khalid bin Walid. Mereka berkata, wahai Khalid, ma aqsarul adu wa ma aqollal muslimin betapa banyak musuh dan betapa sedikitnya kita. Musuh sangat banyak, sementara kita sedikit. Apa kata Khalid bin Walid? Beliau mengatakan, ma aqsarul muslimin wa ma aqollal adu. Betapa banyak kaum muslimin, betapa sedikitnya musuh. Padahal pada saat itu, faktanya secara jumlah kaum muslimin 36 ribu. Musuh 240 ribu. Kaum muslimin yang melihat banyak dan buruk dengan kasat mata, dengan apa yang diindra, mereka mengatakan musuh lebih banyak. Kaum muslimin lebih sedikit. Kita tidak akan kuat menghadapi mereka. Tapi Khalid bin Walid, beliau mengatakan, kita banyak. Musuh sedikit, luar biasa. Kenapa? Karena Khalid bin Walid, beliau mengetahui, banyak dan sedikit di dalam Islam bukan dilihat dari jumlah. Beda dengan banyak dan sedikit menurut ilmu matematika. Yang sedikit bisa banyak. Yang banyak bisa sedikit. Yang sedikit bisa menjadi banyak, bisa menjadi hebat, bisa menjadi kuat. Jika yang sedikit itu bersama dengan Allah. Jika yang sedikit itu terdiri dari orang-orang yang yakin. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang yakin akan datangnya pertolongan Allah kepada mereka. Sementara orang-orang yang banyak jumlahnya secara matematis. Tetapi jika mereka jauh dari Allah. Mereka kupur, mereka sirik, mereka maksiat. Mereka ragu kepada Allah. Maka sebenarnya hakikatnya mereka itu adalah sedikit. Karena itu kata Allah di dalam Al-Quran. Aku akan melontarkan, menghunjamkan rasa takut. Pada hati orang-orang yang kufur kepada Allah. Karena mereka menyukutkan Allah. Meskipun mereka banyak. Tapi kalau mereka menyukutkan Allah. Maka mereka menjadi lemah. Sama dengan kelompok yang sedikit. Kenapa kaum muslimin kuat? Meski jumlah mereka sedikit. Karena orang-orang yang beriman adalah. Orang-orang yang senantiasa meyakini bahwa meski mereka sedikit. Mereka bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman adalah. Orang-orang yang selalu meyakini. Alaysa Allah bika fina abdah. Bukankah Allah itu selalu memberikan kecukupan. Menyelamatkan, menjamin kepada hambanya. Yang selalu dekat kepada Allah. Kepadanya. Bukankah juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Inna waliyya Allah alladhi nazalal kitaba. Wahuwa yatawallah salihin. Sesungguhnya kekasihku pelindungku adalah Allah. Yang telah menurunkan Alkitab. Telah menurunkan Quran ini. Wahuwa yatawallah salihin. Dan Allah selalu melindungi, memilih, menjaga orang-orang yang soleh. Itulah yang menjadi kekuatan Rasulullah. Itulah yang menjadi kekuatan para sahabat. Itulah yang menjadi kekuatan orang-orang yang beriman. Meski secara fisik, secara material. Mereka lemah. Jumlah mereka lebih sedikit. Tapi mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kelompok. Yang jumlahnya banyak. Dan memiliki fasilitas material yang serba hebat. Tapi mereka lemah. Kaum muslimin kuat. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah orang yang yakin. Pelindungku adalah Allah. Meski kami sedikit. Jika Allah pelindungku. Maka aku akan menjadi banyak. Aku akan menjadi kuat. Sudah mudahan. Kita semua termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan itu. Sehingga kita selalu ditolong oleh Allah SWT. Dan selalu diberikan kemenangan. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.